Tuhan Yesus Kristus Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur Haleluya, amin Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Hari ini saya ingin share tentang meneruskan Maksudnya apa meneruskan? Oke, kita buka baca di Galatia 2 ayat 16 Oke, kita buka ya Agar Galatia 2 ayat 16 Bentar saya buka dulu Galatia 2 ayat 16 Kamu tahu bahwa tidak seorangpun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus Sebab itu kami pun telah percaya kepada Yesus Kristus Supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus Dan bukan oleh melakukan hukum Taurat Sebab tidak seorangpun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudara, minggu-minggu ini bulan-bulan lalu kita sudah banyak bicara tentang iman Saya sangat diteguhkan tentang iman itu Saya diberkati dengan film tentang pemah iman Dimana saya juga kemarin di Komsel Minggu lalu kita bicara dengan orang benar harus hidup oleh iman Nah, ternyata iman itu saya yang saya dapat remah adalah Iman itu adalah dasarnya adalah ketika kita terima Yesus Itulah iman, dasar iman kita Ketika kita terima Yesus, maka itulah kita diselamatkan Ketika kita percaya dalam hati dan mengaku dengan lidah bulbi kita Kita akan diselamatkan, itu yang pertama Tapi poinnya adalah kedua Apa yang kita lakukan selanjutnya? Mungkin kita buka di Roma ya Roma 1 ayat 17 Kita buka Roma 1 ayat 17 Oke Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah Yang bertolak dari iman Dan memimpin kepada iman Seperti ada tulis, orang benar akan hidup oleh iman Nah, disini kemarin di Komsel cukup seru membahas Apakah kalau kita tidak hidup oleh iman Kita dinyatakan bukan orang benar Nah, tapi kita sudah tadi percaya ya Kalau dasar iman kita adalah ketika kita percaya Yesus Yesus mati buat kita Sebagai jurus selamat kita Maka itu adalah dasar iman kita Dan kita akan menjadi orang benar Tapi menjadi poin adalah Apakah kita sehari-hari ini hidup oleh iman? Nah, itu sedang Nah, disini di ayat 17 katakan Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah Nah, kebenaran Allah ini adalah firman Tuhan Mari Bapak saya di sangat remah Mari kita membaca firman Tuhan Mari kita merenungkan firman Tuhan Karena dengan firman Tuhan Kita memiliki iman Ketika kita baca firman Ketika kita konfes firman Itu akan membuat iman kita bertumbuh Dan kita hidup oleh firman itu Dan kita hidup dari hidup iman kepada iman Nah, saudara-saudara luar biasa Apa yang sebagai contoh dari semua ini Coba kita buka di Yosua Ya, Yosua 10 Oke Ini kisah Yosua Dimana Yosua dipilih Nah, tapi yang luar biasa ini loh Yosua mendapat firman dulu dari Tuhan Nah, ini Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua Janganlah takut kepada mereka Sebab aku menyerahkan mereka kepada mu Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau Nah, Yosua dalam menghadapi musuhnya Dia, apa, disini kisahnya tentang merebut bagian selatan di Kanaan Nah, Yosua mendapat firman Firman Tuhan berkata kepada Yosua Yosua tangkap Dan apa yang dilakukan Yosua? Yosua meneruskan kepada bangsa Israel Kita buka di ayat 25 Lalu berkata Yosua kepada mereka Janganlah takut Dan janganlah tawar hati Kuatkan dan teguhkanlah hatimu Sebab secara itulah akan dilakukan Tuhan Kepadamu, semua musuhmu Yang kamu perani Wah Ini yang saya mau share Yaitu apa? Meneruskan firman Tuhan yang kita dapat Kepada orang lain yang membutuhkan Nah, saudara-saudara Ketika kita meneruskan Apa yang kita dapat dari firman Kita bisa menguatkan yang lemah Bisa menguatkan mereka yang sedang bimbang Kita bisa membangun orang yang sedang terluka Menyembuhkan yang terluka Dengan firman yang kita dapat Kita menjadi serupa dengan Kristus Ya kan? Hiduplah oleh iman Kepada iman Seperti Roma 1 ayat 17 Nah, Bapak Ibu Mari Sering-seringlah kita mendengar firman Tuhan Sering-seringlah kita Membaca firman Merenungkan firman Merenahkan firman Contoh Hari ini Saya dalam pergumulan Untuk sedikit perbaikan di rumah Karena bocor ya Karena anak sudah besar Sehingga harus Banyak yang perlu diperbaiki Saya Beriman Tuhan Kita doakan ini Sudah 4 tahun lebih Terus saya beriman Saya berdoa Tuhan Tolong Tuhan saya kasih satu-satu Untuk bertindak Nah, saya bertindak Saya percaya Tuhan segala perkara Dapatku tanggung Di dalam biaya Memberi kekuatan Kepadaku Ya kan Itu deh yang saya pegang Dan saya mulai bertindak Oleh iman Nah, ketika saya Mulai Bertindak dengan iman Saya bisa menguatkan Istri saya Jangan takut Tuhan berfirman Nah, ini sedara Mari kita Simple Tapi Ini Banyak sekali Dibutuhkan Oleh Sekeliling kita Setiap firman Yang kita dapat Mari kita bagikan Melalui perkataan kita Kepada orang yang lemah Kepada orang yang Terluka Kepada orang yang Bimbang Kepada orang yang Sedang terpuruk Dalam kesusahan Mari Sampaikan firman Tuhan itu Oke Mungkin Ini yang bisa saya sharing Pengalaman pribadi saya Yang bisa Saya bisa menguatkan Beberapa Teman-teman Yang sedang Berduka Yang sedang Lemah Jangan takut Sebab Tuhan Bersetai Saya mencoba Menyampaikan firman Meneruskan firman ini Yang saya dapat Kepada orang lain Supaya saya Boleh menjadi berkat Menjadi serba Dengan Kristus Puji Tuhan Haleluya Amin Saya pikir Firman ini Boleh menjadi kekuatan Sepanjang hari ini Bahkan kehidupan kita Hari-hari ini Kita bisa menguatkan Sekeliling kita Mari kita berdoa Tuhan Kami bersyukur Pagi ini Biarlah firman ini Berfirmanlah kepada kami Supaya kami bisa Meneruskan kepada Teman-teman kami Sahabat-sahabat kami Mereka yang lemah Mereka yang bimbang Mereka yang terpuruk Mereka yang berduka Beri kami kekuatan Menyampaikan Meneruskan firman kepada mereka Sehingga mereka Mendapat kebenaran Firman itu Dan mereka diselamatkan Terima kasih Tuhan Amin